PSSI akan segera menaturalisasi pemain Young Ajax, Ezra Walian untuk proyeksi SEA Games 2017. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Menpora juga melakukan pendataan pemain keturunan Indonesia yang merumput di Eropa maupun Timur Tengah. Program PSSI ini pun mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari mata para pemain Garuda Jaya, ex-Timnas U19, Evan Dimas, dan Dinan Hafien. Dalam waktu dekat, PSSI akan menaturalisasi pemain Young Ajax, Ezra Walian untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang SEA Games 2017 nanti. Bahkan pemerintah melalui Menpora melakukan pendataan terhadap pemain keturunan Indonesia yang merumput di Eropa maupun di Timur Tengah. Program naturalisasi pemain ini pun mendapatkan tanggapan. Ya, saya sih setuju-setuju aja. Kalau memang mereka lebih bagus dari anak bangsa kita, kenapa enggak? Tapi kalau memang kurang bagus, ya mending saya berharap orang Indonesia juga. Tanggapan berbeda dilontarkan mantan striker U19, Dinan Jafir. Menurut Dinan, seharusnya PSSI memperbaiki kualitas pembinaan pemain di usia muda dan menggunakan pemain lokal untuk bermain di timnas Indonesia. Saya sendiri anggapinya kurang berkenan ya karena sebenarnya kita Indonesia ini punya penyertaan. Lebih bagus di pembinaan aja. Lebih bagus di pembinaan aja, jangan instan gitu. Maksudnya kalau naturalisasi kan mungkin asian main lokal gitu. Maksudnya nanti berat ya persaingan? Ya, kalau persaingan pasti ada, tapi mungkin lebih di pemain lokal, dimaksimalkan gitu. PSSI sengaja melakukan program naturalisasi pemain untuk memberikan prestasi terbaik pada dua gelaran yang akan dihadapi oleh tim sepak bola, yakni menjuari SEA Games 2017 di Malaysia dan lolos hingga ke final pada ASEAN Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta. Wahyu pertama, Surabaya.